Ia pemirsa guna antisipuasi kendaraan curanmor saat lantas Polres Naja Barat melaksanakan patroli hunting di jalan dalam kota Kuala Tunggal. Dari patroli hunting ini, beberapa kendaraan roda dua terpaksa ditilang di tempat karena tidak memiliki surat-surat kendaraan dan memakai helm. Sejak beberapa hari terakhir Kabupaten Naja Barat terkhusus di dalam kota Kuala Tunggal, rawan akan kejadian curanmor. Guna memastikan kendaraan masyarakat bukan kendaraan dari hasil curanmor saat lantas Polres Naja Barat menggelar patroli hunting. Kali ini personel saat lantas Polres Naja Barat keliling kota Kuala Tunggal dan menindak langsung kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm dan langsung ditindak di tempat atau ditilang. Kasat lantas Polres Naja Barat AKP Rita Purnama Sari mengatakan patroli hunting ini kerap dikelar oleh saat lantas Polres Naja Barat terkhusus setelah peredar isu gejolok di Medsos bahwa kota Kuala Tunggal dianggap tidak aman sebab pelaku curanmor mulai berkeliaran guna mengintai kendaraan roda dua yang terparkir di halaman depan rumah. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan pastikan ketika parkir kendaraan dalam keadaan kunci stang bahkan bila perlu ditambah dengan kunci ganda. Dari hasil patroli hunting pada Jumat pagi kemarin 20 kendaraan terpaksa ditilang dan diamankan di kantor saat lantas Polres Naja Barat sebab kendaraan tersebut dianggap tidak memiliki surat kendaraan seperti STNK. Ini kami dari saat lantas Tanjung Barat sengaja melakukan kegiatan patroli hunting yang lebih dimaksimalkan. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu kami mendapatkan informasi dari salah satu Mersos bahwa Tunggal saat ini sudah rawan curanmor sehingga kami dari saat lantas melakukan kegiatan yaitu hunting terhadap kendaraan yang diduga tidak mempunyai surat-surat lengkap ataupun bodoh. Dan bisa dilihat saat ini kami sudah melakukan beberapa penindakan terhadap kendaraan terkurang lebih 20-an kendaraan roda 2 dan nantinya kalau memang diantara kendaraan ini ada yang tidak mempunyai surat lengkap ataupun tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kami himbaw ke penawasyarakat yang pernah merasa kehilangan silakan datang ke Polres Tanjung Jawa Barat sengaja di saat lantas membawa surat tanda STPL pada saat kehilangan motor dan juga membawa bukti kepemilikan kendaraan sehingga nanti kami akan berikan kendaraannya sesuai dengan yang mempunyai kendaraan sesuai dengan STPL Lebih lanjut, cerita menambahkan bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor diharapkan segera datang ke kantor saat lantas Polres Tanjung Barat tentunya tetap membawa bukti kendaraan salah satunya dengan membawa STN ke kendaraan Surya Kurniawan, Cik TV, Pelaporkan selesai dengan mengerti keranaan selamat menikmati Australia telah publici kendaraan – Kurniawan, Cik TV, Pelaporkan – Surya Kurniawan, Cik TV, Pelaporkan Terima kasih.